Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Amin. 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 dekat dengan Tuhan ini ditebus supaya bisa masuk surga duitnya oke tebusannya oke, duitnya sidik tebusannya sidik paling ringan itu apa? menebus dengan melepaskan dua bulung merpati pada saat memperingati kematiannya dengan harapan bisa meringankan beban dosa dan siksa dari Allah burung merpati dilepas ini aku kemudian pas nyewu kalau tahu zaman cilik menangi simbah ini aku mengeti mati kematian seribunya itu diadakan banyak upacara-upacara entah dari mana, sejujurnya dari Hindu tapi dikemas menjadi acara Islam karena mengundang santri moco tahlil santri ini dibayar mulai dikei berkat itu kenyataan ini yang terlaku ini rian penampasan ini bisa dilakoni saya berkat saya berkat saya berkat penak pelaku jajah-jajah kalau saya menggantikan saya tahu melakoni zaman semantan saya tahu sekolah menduk yang tidak menduk ini mudin mudin itu diundang dari rumah itu yang saya buang terus itu diberi upacara itu tadi melepaskan burung merpati itu yang itu merpati itu mirip itu dua dua sepasang lepas itu mabur plus itu dia menyangka bahannya itu di surga ikhlas itu kalau mabur plus itu ngilang itu mabur itu katanya dikirim ini kan namanya persangkaan yang tidak ada dasarnya orang masuk surga atau masuk neraka bukan karena tebusan tapi karena amal ditambah karena rahmatnya Allah syafaatnya Nabi syafaat Nabi kita dapat sejak dari di dunia ini karena kita beragama itu banyak gön banyak persangkaan maka orang-orang kita itu kalau menamai orang yang sudah meninggal itu salat itu sebutannya sami mabur mabur dikromo mabur dikromo saya kok saya aku ketemu ini kok sampun lalu sampun sedo ampun sedo itu bahasa gaman ampun jenat bapak jauh-jauh tahu jenat itu yang bahasa apa jenat itu yang bahasa jantah jenat ini pun jenat berarti dia beliau sudah ada di surga ampun jenat malah orang Jawa anu banget suwargi sampun suwargi ampun suwargi berarti sudah masuk di dalam surga itu doa baik mudah-mudahan terkabul tapi kita harus punya keyakinan seperti itu hidupnya tidak sholat tidak mungkin masuk surga hidupnya tidak punya amal kebaikan tidak mungkin masuk surga maka upaya-upaya itu orang-orang beragama gak ada cara tebusan tebusan untuk memasukkan si mayat ke dalam surga nanti bisa dibaca dalam orian tafsirnya Almarogi juga ada di dalam bukunya Hamka itu juga ada Al-Azhar tafsirnya tentang penebusan dosa melepas burung merpati itu ada semuanya nah ini kita tidak boleh seperti itu namanya kita tergadeh karena masih belum ditebus maka orang Jawa dimunculkan untuk ngelanggengke ngelanggengke peninggalan nenek moyang dulu itu kalau punya anak perempuan putri wanita sudah umur mbak Repe urung dadi mantan adinya ditekok ni wong ardi dadi ke mantan gak berani pak aku gak apa orang Jawa itu kuwalat maka supaya tidak wala ditebus tebus leh ngelumpati leh ngelumpati kakaknya tadi ditebus dengan acara penebusan tebusnya gak apa ya sangkaan yang dia biar terbebas dari kutukan atau orang yang lahir kembar lahir dampet lahir apa itu ada berapa jenis yang tidak digendaki oleh dewa yang tidak digendaki oleh yang kuasa maka diadakan tebusan namanya kalau di Jawa itu diruat diruat yang diruat biasanya Pak Dalang Pak Dalang Pak Dalang pakai upacara ruwatan ini Sukerto keluar Sukerto pakai wacara di ruwatan dipangan dipangan apa dipangan betorokolo 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 ini itu macam-macam kita beragama kalau kita beragama jauh dari tun tunan agama yang lurus di dalam hal ini maka Allah berkali-kali memperingatkan kepada kita supaya mengikuti tun tunannya tunannya Allah itu orang yang menggun kitab mujarubat orang yang kitab betal jemur orang yang kitab tapi ada di dalam kitab suci Al-Quran kitab suci Al-Quran diterjemahkan praktek kesehariannya itu oleh Nabi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam maka pada hari itu yang berdiusa tetap di neraka yang berpahala di surga yang di neraka tidak bisa masuk ke surga yang di surga tidak bisa masuk ke neraka putusan Allah sudah pinal sudah pinal wak ini 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 saya percaya seumpah yang neraka bakal ini suarga monggo babak belur kulitnya saja dibuakar diganti kulit yang baru buakar lagi dipercaya ya monggo semuanya itu kepercayaan tapi kita berharap semuanya dengan amal kita jangan sampai kita masuk surga penduduk jadi penduduk surga ex penduduk neraka ini jangan sampai terjadi barang siapa yang berat timbangan kebaikannya dia ada dalam kehidupan yang diridui maksudnya di dalam surganya Allah tadi maka jangan sampai kita mempunyai cita-cita jadi wong akmak wong akmak itu wong budu wong wong bekok tuming gak dosa orang tahu taubat tidak memperbaiki amal dengan amal-amal kebaikan tetapi berharap karena menganggap Allah itu maha pengampun maha penyayang maha apa ini memberi kebaikan nah semuanya aku senajan dosa aku pengampun tidak memperbaiki diri semuanya aku yodilebok suarganya Allah masalah Allah tegil kalau cita ini akmak orang yang buduh orang yang buduh yang pemikirannya tidak berdasarkan ilmu ilmu agama maka tebusan tidak berlaku pada hari itu kitalah yang akan menentukan nasib kita sejak kita hidup di dunia ini bukan di sananya bukan di dunia ini tidak beramal kemudian mengharapkan syafaat mengharapkan tebusan nanti akan ditebus akan ditebus padahal pada hari itu minta waktu bentar saya bacakan satu menit lah untuk menjadi tambahan pengertian kita ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagikan cairan tembaga dan gunung-gunung bagikan bulu yang berterbangan dan tidak ada seorang keman karib pun menanyakan nasib kemannya sedang mereka saling melihat saling melihat tapi tidak saling menyapa saling melihat tapi tidak saling bertanya pada hari itu orang yang berdosa ingin orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus menebus dirinya dari ayab dengan apa dia ingin menebus dirinya dengan ayab dengan anak-anaknya dengan istrinya dan dengan saudaranya dan dengan keluarga yang melindunginya waktu dia hidup di dunia dan orang-orang di bumi itu seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya sama sekali tidak kata Allah menjawab sama sekali tidak kalah inna haladho sama sekali tidak sungguh neraka itu api yang bergejulat naro atan li syawak yang yang mengelupaskan kulit kepala yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menimpannya sungguh manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh ini adalah ayat-ayat Allah SWT untuk menjadi peringatan bagi hidup kita maka dengan sesering mungkin kita mendengar sesering mungkin kita memperhatikan nasihat-nasihat dari siapapun yang diberikan di mimbar-mimbar agama di tiap khutbah jumat pengajian kultum itu hakikatnya bermanfaat untuk diri kita semuanya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dimengerti kemudian bisa menjadi tambahan pemahaman kita tentang agama dan bisa meningkatkan amaliyah ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari amin dan mudah juga Allah membapakan kita dalam keadaan khusnul khotimah monggo kita akhiri dan diudungu panutup subhanakallahumma wabihamdika azhadu ala ila'an rastaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati